Apakah Tuan Guru suka menonton video-video di TikTok? Dan bagaimana pendapat Anda tentang TikTok? Saya tidak belum terlalu ini sering ya. Kadang-kadang saja gitu, terutama yang diviralkan gitu ya. Menurut saya TikTok itu medium komunikasi yang sangat efektif. Dan dia berhasil mengisi ruang yang belum sepenuhnya diisi oleh banyak platform medsos yang lain. Dia menawarkan kemudahan untuk mengirim video bagi siapapun dengan format yang menarik. Dan saya lihat kemungkinan besar dia akan menjadi platform bagi generasi muda untuk beberapa waktu ke depannya. Tapi dengan satu disclaimer bahwa dalam era disrupsi ini demikian cepat yang idola itu dibuang. Ya mohon maaf ya kalau kita bicara handphone misalnya dulu ada Nokia kan. Siapa yang kenal Nokia hari ini? Dan Blackberry. Dulu ada Blackberry. Enggak afdol kita hidup kalau enggak ada Blackberry kan. Ya kalau ada teman itu bilang itu rukun Islam ke-6 ada Blackberry. Saking ini lah dulu. Sekarang enggak ada. Sama-sama ini enggak ada. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak terus menghadirkan inovasi di dalam segala hal pasti akan ditinggal. Seluruh dunia keranjingan K-pop apakah tuan guru termasuk yang terpapar K-pop? Enggak kecuali filmnya. Oh kayak drama. Enggak belum butuh film. Film Korea. Kalau film Korea menurut saya cukup banyak yang bagus. Kalau drakor saya sama sekali enggak ikut. Tapi kalau film Korea saya menonton beberapa dan beberapa diantaranya menurut saya even better than Hollywood. Contoh Parasite. Parasite itu kan dapat Oscar. Dan itu film yang menarik menurut saya. Menarik sekali. Kalau yang apa namanya yang seru-seruannya ada Trail to Busan. Kemudian macam-macam lah. Cuman intinya adalah koreografinya bagus. Kemudian alur ceritanya juga bagus. Dan tata cahayanya itu Korea sangat diperhatikan detailnya. Itu menurut saya luar biasa lah. Patut untuk kita belajar dari Korea. Untuk industri kreatifnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.